Inilah surat Rasul Yudas, pasal 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yaakobus, kepada umat Kristen di mana-mana yang dikasihi Allah dan dipilih olehnya. Semoga rahmat, damai sejahtera, dan kasih Allah yang diberikan kepada saudara makin bertambah. Saudara sekalian yang saya kasihi, sedianya saya bermaksud menyampaikan beberapa hal tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi sekarang, saya merasa bahwa saya harus menulis mengenai hal lain, dan mendesak saudara supaya dengan berani mempertahankan kebenaran yang sudah diberikan Allah kepada umatnya, sekali untuk selama-lamanya, serta tetap memegangnya dengan teguh. Ini saya katakan karena ada beberapa guru yang tidak mengenal Allah menyelinap di antara saudara sekalian, dan mengatakan bahwa sesudah kita menjadi orang Kristen, kita dapat berbuat semau kita tanpa takut akan hukuman Allah. Nasib orang semacam itu telah ditentukan sejak dahulu, karena mereka telah melawan satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jawaban saya kepada mereka ialah, ingatlah kenyataan ini, kenyataan yang sudah saudara ketahui, bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, dan kemudian membinasakan setiap orang dari mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya. Saya juga ingin mengingatkan saudara akan malaikat-malaikat yang dahulu bersih suci, tetapi kemudian dengan sadar memilih kehidupan yang penuh dengan dosa. Sekarang Allah telah membelenggu mereka dalam penjara kegelapan sampai hari penghakiman. Dan jangan lupa, akan kota-kota Sodom dan Gomorrah, serta kota-kota di sekitarnya yang semuanya penuh dengan segala macam hawa nafsu, termasuk berahi laki-laki akan laki-laki yang lain. Kota-kota itu dimusnahkan api dan seterusnya menjadi peringatan bagi kita, bahwa ada api kekal di neraka tempat orang-orang berdosa menjalani hukuman. Walaupun demikian, guru-guru palsu itu meneruskan kehidupan mereka yang asusilah, mencemarkan tubuh mereka, dan mencemoohkan para penguasa di atas mereka, bahkan mengejek yang mulia-mulia di surga. Padahal Mikael sekalipun, yang paling berkuasa di antara para malaikat, ketika berbantah-bantah dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani mendakwa atau mengejek iblis itu, melainkan hanya berkata, Kiranya Tuhan menghardik engkau. Tetapi orang-orang ini mengejek dan mengutuk segala sesuatu yang tidak mereka pahami, dan seperti binatang, mereka berbuat semau-maunya. Dengan demikian, mereka membinasakan jiwa sendiri. Celakalah mereka karena mengikuti teladan kain yang membunuh saudaranya. Seperti Bileam, mereka bersedia berbuat apa saja untuk mendapat uang. Dan seperti Korah, mereka tidak patuh kepada Allah dan akan binasa karena kutukannya. Apabila orang-orang ini turut serta dengan saudara pada perjamuan kasih di gereja, maka mereka merupakan noda di antara saudara sekalian. Karena mereka bersenang-senang dan bertingkah laku tidak senonoh. Menyenangkan perut sendiri tanpa mengingat orang lain. Mereka bagaikan awan yang berarak di atas tanah kering tanpa mendatangkan hujan, memberi banyak harapan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Mereka seperti pohon buah yang pada musimnya tidak berbuah. Mereka sama sekali mati karena sudah tercabut sampai ke akar-akarnya dan siap untuk dibakar. Apa yang ditinggalkan mereka hanyalah malu dan aib. Seperti buih kotor di sepanjang pantai yang ditinggalkan oleh ombak-ombak yang mengganas. Mereka kelihatan secerah bintang. Tetapi di hadapan mereka terbentanglah kegelapan yang telah disediakan Allah bagi mereka. Dahulu kala, Henoch yang hidup tujuh angkatan sesudah Adam mengetahui perihal orang-orang semacam ini dan berkata begini tentang mereka. Lihatlah, Allah datang dengan puluhan ribu umatnya. Semua orang di dunia akan diadilinya, serta diberi hukuman yang setimpal. Ia akan membuktikan segala perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap Allah dan akan mengungkapkan segala ucapan yang menistahnya. Orang-orang ini selalu menggeruto, tidak pernah merasa puas, dan berbuat segala macam kejahatan sesuka hati mereka. Mereka adalah pembual yang besar mulut. Apabila mereka menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, tujuan mereka ialah untuk mendapat sesuatu sebagai imbalan. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, ingatlah akan yang dikatakan kepada saudara oleh para rasul Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang tujuan hidupnya semata-mata untuk bersuka-suka dalam segala macam kejahatan. Mereka menimbulkan perselisihan. Mereka senang akan hal-hal duniawi yang jahat. Mereka tidak memiliki roh kudus dalam hidup mereka. Tetapi saudara harus senantiasa membangun kehidupan atas dasar iman kita yang sesuci-sucinya dan belajar berdoa dalam kuasa dan kekuatan roh kudus. Jagalah agar kasih Tuhan tetap menaungi dan memberkati saudara. Dengan sabar, nantikanlah hidup kekal yang akan diberikan kepada saudara oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kemurahannya. Berusahalah menolong orang-orang yang menentang saudara. Tunjukkanlah belas kasihan kepada orang yang hidup dalam kebimbangan. Selamatkanlah beberapa dari mereka seolah-olah merenggutkan mereka dari nyala api neraka. Sedangkan beberapa yang lain, tolonglah mereka menemukan Tuhan dengan bersikap ramah terhadap mereka. Tetapi hindarkanlah kemungkinan ikut terjerumus ke dalam dosa mereka. Bencilah akan setiap dosa mereka. Tetapi tunjukkan belas kasihan kepada mereka sebagai orang-orang berdosa. Segala kemuliaan bagi dia, satu-satunya Allah, yang menyelamatkan kita dengan perantaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan segala kuasa adalah miliknya sejak semula, sekarang dan untuk selama-lamanya. Ia dapat menjaga saudara supaya jangan jatuh tergelincir dan membawa saudara dalam keadaan tanpa dosa dan sempurna. Kehadapan hadiratnya yang mulia, disertai sorak-sorai kebahagiaan yang kekal. Amin.